Automatic defense procedures initiated Command codes verified Transfer of data is complete Diagnostic complete Sensors are functioning normally Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya Ibn Shadda Kalian akan berbagi tutorial tentang Slim Timework versi 3 Slim Timework versi 3 Yang merupakan sebuah mikro Framework PHP Yang pekerjaannya adalah Menerima HTTP request Dan memanggil Callback tertentu Dan mengembalikan Kedalam sebuah HTTP respon Sederhana Dalam menggunakannya pun juga sederhana Di dalam dokumentasi Dari Slim Timework Untuk menggunakan Slim dalam bentuknya sederhana Kawan-kawan bisa melakukan seperti ini Jadi sangat sederhana Yaitu dengan menggunakan Memanggil autoload Memanggil Slim Timework Kemudian Mendefinisikan routes Lalu kemudian menjalankan Aplikasi Slimnya Ikut sederhana Slim menggunakan Dependensi keintender Jadi pada inti dasarnya Slim Timework memiliki Dependensi Injection Container Bawaan yang bernama Pimple Pimple adalah Sebuah Dependensi Injection Container Sederhana Berbasis PHP Karena sederhana itu Ketika kawan-kawan Menggunakan MVC Pattern Pola MVC Model View Controller Kawan-kawan Harus Mendaftarkan itu Kedalam Dependensi Injection Container Secara manual Lalu memanggilnya Kedalam bentuk seperti ini Ini adalah Classnya Ini adalah Classnya Kemudian ini adalah Metodenya Seperti itu Hal ini menjadi Kurang nyaman untuk Digunakan Disebabkan Karena Kawan-kawan harus Mendaftarkan Class Controller Secara manual Tentunya Oleh karena itu Ada baiknya Jika kita Menggunakan Dependensi Injection Container Lain Ada banyak Deminensi Injection Container Yang Lain Semisal PHPDI Semisal Yang Lain Yaitu Aura Tapi dalam hal ini Saya menggunakan PHPDI Menggunakan PHPDI Untuk Slim Sebenarnya Sudah dijelaskan Di Dokumentasi PHPDI Itu sendiri Di dalamnya Kawan-kawan Juga diberikan Dokumentasi Singkat Kelebihan Dari PHPDI Kawan-kawan Tidak perlu Mendaftarkan Controller Itu Secara manual Kawan-kawan Cukup Memanggil Class Kemudian Memanggil Metodenya Lalu Daftarkan Itu Dalam Bentuk Array Pada Metode Yang Diinginkan Misalkan Metode Metode Htp Dialect Tapi Ini Menjadi Kurang Saya Suka Disebabkan Bentuknya Penulisannya Terlalu Ribat Di samping Itu Saya Suka Dengan PHPDI Karena Dia Auto Wearing Jadi Saya Coba Mempertahankan Ini Tapi Dengan Gaya Yang Lain Kelebihan Lain Menggunakan PHPDI Adalah Kawan Kawan Bisa Menulis Kelas Tanpa Harus Mendefinisikannya Karena PHPDI Menggunakan Reflection PHP Oke Tapi Kelemahan Yang Lain Dari PHPDI Yang Ada Di Dokumentasi Ini Adalah Untuk Melakukan Konfigurasi Kawan Kawan Harus Melakukan Extend Class Dari TI Bridge Selim App Ini Menjadi Tidak Nyaman Untuk Digunakan Oleh Karena Itu Saya Membuat Sendiri Integrasi PHPDI Dengan Selim Termolog Versi 3 Tujuannya Adalah Dari Aplikasi Ini Adalah Memperbaiki Dari Controller As Services Yang Ini Dan Memperbaiki Cara Melakukan Konfigurasi Dan Mengembalikan Konfigurasi Itu Kedalam Definisi Yang Dijelaskan Pada PHPDI Seperti ini Nah Definisinya Itu Adalah Kita Bisa Membuat Sebuah File Tertentu Yang Berbasis Return Array Kemudian Memanggilnya Memanggilnya Itu Kedalam Sling PHP Saya Telah Membuatnya Kedalam GitHub Di Dalam GitHub Ini Saya Sudah Mempersiapkan Versi Pertamanya Yang Saya Beri Nama Sling Tegar Menggunakannya Pun Cukup Sederhana Yaitu Dengan Composer Require Ibnu Syuhada Sling Tegar Oke Mari Kita Lanjutkan Lagi Sesuai Dengan Yang Tadi Saya Jelaskan Kita Membutuhkan Sebuah Aplikasi Sling Tegar Yang Telah Saya Buat Pano Kawan Kawan Bisa Melihatnya Melalui GitHub Kemudian Selanjutnya Kita Buat Sebuah Folder Yang Bernama Kita Buat Sebuah Folder Yang Bernama Protect Tab Kemudian Kita Membuat Sebuah Folder Yang Yang Bernama Public Oke Saya Suka Menyusun Itu Dalam Test Struktur Jadi Saya Lakukan Seperti Ini Oke Sesuai Dengan Namanya Folder Protector Protector Ini Akan Saya Kelompokkan Untuk File Yang Tidak Boleh Diakses Dengan Mudah Selanjutnya Di Dalam Folder Protector Ini Nanti Akan Saya Lantapkan Vendor Vendor Yang Saya Butuhkan Dari Paket PHP Oke Mari Kita Jalankan Paptikasi Command Windows Kaliankan Command Windows Saya Arahkan Ke Keteket Kemudian Saya Download Require Lubungan Selain Tegak Oke Proses Unduh Telah Selesai Kemudian Kita Lihat Hasilnya Di Dalamnya Kawan-kawan Akan Melihat Composer Kemudian Di Dalamnya Vendor Kawan-kawan Akan Melihat Container Inter Nikit PHPDI PSR Slim Oke Di Dalam Ibn Suhada Kawan-kawan Akan Melihat Slim Tegak Aplikasi Slim Tegak Aplikasi Slim Tegak Itu Terdiri Atas Beberapa File Di Dalamnya Ada Default Configuration Bagian Ini Penting Sekali Untuk Saudara-saudara Ketahui Di Dalam Default Configuration Folder Kawan-kawan Juga Melihat Dua Buah File Bawaan Yang Ternama Default Configuration .php Dan Settings .php Oke Di Dalam Default Configuration .php Ini Adalah Berisi Impensi Di Dependensi Yang Dibutuhkan Yang Sesuai Dengan Penjelasan Dari Slim Itu Sendiri Menurut Penjelasan Dari Slim Framework Jika Jika Kita Menggunakan Independency Injection Container Yang Lain Kawan-kawan Harus Mendaftarkan Secara Manual Services Yang Dibutuhkan Services Services Ini Antara Lain Settings Environment Request Response Dan Lain Slim Tegar Telah Mendaftarkannya Kedalam Bentuk File Return Array Yang Bernama Default Configuration Dan Settings .php Oke Menggunakan Slim Tegar Itu Sama Mudahnya Dengan Menggunakan Slim Framework Bawaan Namun Ini Jauh Lebih Mudah Membuat Aplikasi Sederhananya Seperti Yang Dijelaskan Pada Dokumentasi Slim Framework Juga Mudah Buka Index VPHP Kemudian Saya Panggil File Require Deer Ini Saya Letakkan Tadi Vendor Di Dalam Protector Kemudian Saya Panggil Aplikasi Sintur Dar Selalu Semua Dengan This Lalu Add Kemudian Saya Mendefinisikan Sebuah Root Dengan Method The Closer Saya Bikin Homepage Di Sini Function Response Respond Respond Homepage Kemudian A Baru Oke Seperti itu Lalu Saya Buka Localhost Slim Tegar Public Add Seperti itu Kalau kita ingin menggunakan seperti ini dengan adanya variable name disini kita bisa melakukannya Kita bisa melakukannya dengan cara yang akan menjadi lebih sederhana Jadi saya lakukan add Oke Hello Hello Name Kemudian function Respond Saya hanya membutuhkan respon saja Jadi saya tidak butuhkan yang lain Karena disini saya menggunakan name maka saya juga harus menggunakan attribute name disini saya juga harus menggunakan sebuah variable name Jadi hanya apa yang saya butuhkan parameter apa yang saya butuhkan tidak seperti sling gambar bawaan Anda harus wajib mengefinisikan refresh dan response pada parameter function closeout Lalu saya definisikan response get body provide hello name Lalu saya return response Oke Kita coba access itu Index Index Hello Itu loh Oke Lebih lanjut Ketika web kita bertambah besar Memangganti cara seperti ini akan mencari sangat ribu Sehingga kita perlu menisahkan bagian ke bagian sehingga kita bisa fokus mana yang mau kita perbaiki dan mana yang mau kita kembangkan Oke Bagaimana jika kita membuat sebuah folder Kita beri nama folder itu adalah A Oke Jadi dalam folder ini kemudian kita buat sebuah file PHP baru Kita beri nama root Roots.php Roots.php ini akan kita letakkan semua kode-kode root Oke jadi kita letakkan ini 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 Kita letakkan Oke Kemudian Ini Kita ganti Dengan Require Ini 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 File Ini Ini Di Link Lo Selews Link Poping Buking Lalu jadi saya tahu di sini lalu saya letakkan ini dengan nama require oke, ini dir ini protect bootstrap kemudian add.php oke, tapi kalau seperti ini akan menjadi tidak akan dilihat karena file dari root-nya saya letakkan di index.php bagaimana jika saya letakkan di sini di dalam app sehingga kita benar-benar fokus pada index.php fokus pada app.php dan fokus pada root.php oke, jadi ini kita hapus jadi di index.php dia akan memakai bootstrap slash app.php dan di dalam slash dan di dalam app.php ini akan memanggil auto load kemudian memanggil aplikasi islin tegar kemudian memanggil root yang ada di sini oke, itu kita telah membuat menjadi lebih sederhana sehingga kita hanya fokus di app di root dan kita tidak fokus pada index.php oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya oke, mari kita periksa dulu oke, mari kita periksa dulu ehm required protected kemudian di app ini harusnya adalah required ini saya hapus oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya ketika kita akses melalui browser localhost sentegar oke, oke bagaimana kita coba index oke sukses ya seperti yang tadi sudah saya utarakan sebelumnya bahwa selim tegar memiliki sebuah folder bernama default configuration dan di dalamnya ada dua file yaitu default configuration.php dan settings.php oke, misalkan kita ingin mengganti settings default yang ada di selim tegar kita bisa melakukannya ini tanpa harus mengubah kode apapun yang ada di dalam folder default configuration dari ehm selim tegar oleh karena itu kita bisa membuat sebuah directory baru atau folder baru kita sebut saja config kemudian saya ingin mengganti misalkan saya ingin mengganti default dari settings ini oke jadi saya sebut saja sebuah file index.php baru saya bernama config.php kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi ehm ini konfigurasi dari slim tegar mengikuti ehm definisi PHP di PHP untuk konfigurasi yaitu sebuah file return array jadi kita buat sebuah return return kemudian yang saya ingin ganti itu adalah settings jadi settings saya ganti saya ganti dengan sebuah variable baru misalkan variable yang mau saya ganti itu adalah display error settings yang ini ya jadi saya bisa mengganti itu dengan nilai yang baru yaitu sebelumnya secara default nilai dari display error details itu adalah true hal ini berdasarkan instruksi dari slim tegar mode kalau kita ingin menggantinya menjadi false kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini false oke seperti itu saja yang perlu kita lakukan maka secara otomatis nilai default dari sim tegar akan berubah kawan-kawan tidak perlu untuk mendefinisikan memberitahu nama filenya karena yang perlu kawan-kawan lakukan setelah ini adalah membuka add kemudian memanggil require dear oke kemudian saya letakkan itu di dalam folder config oke saya hanya perlu itu saja maaf harusnya tidak seperti ini tapi saya beri mana definisinya pad jadi beritahu dimana folder config itu berada jadi dear dia ada di config kemudian ini saya beri nama smd ini saya letakkan parameter pad oke jadi kita butuhnya seperti itu saja tidak perlu melakukan banyak hal untuk mendefinisikan nama config setiap kali kawan-kawan meletakkan sebuah file baru file config baru di dalam folder config secara otomatis slim tegar akan membaca file-file tersebut dan memasukkannya ke dalam konfigurasinya secara otomatis oke mari kita lihat hasil outputnya mari kita lihat hasil outputnya di browser oke kita ulang kembali ini kita ramai kembali oke tidak ada masalah dan kita ramai lagi juga tidak ada masalah lalu bagaimana untuk memastikan bahwa settings yang telah kita lakukan tadi itu telah berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk memeriksa apakah settings tadi telah sesuai dengan apa yang kita inginkan kita bisa mengaksesnya itu melalui dependency content injection container dari phpdi berhubung phpdi dan pimple itu memiliki basis yang sama yaitu berada di dalam container intro jadi kita bisa memanggil phpdi dengan container interface saya beri sebuah nama variable yang itu adalah c kemudian saya beri nama variable settings kemudian c kemudian c kemudian ini kita harus memberi map yang kita ingin akses itu adalah konfigurasi settings jadi kita perlu memberi tahu pada method kayak disini dengan nama settings disini ya oke lalu kemudian kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita mau kita fardam settings oke seperti itu kalau kita lihat hasilnya di browser eh maaf ini harusnya settings pakai S kalau enggak nanti ke panasan set dulu ini yang kita kita running kembali nah sekarang kita sudah punya nilainya sekarang adalah false untuk lebih memastikan lagi bagaimana jika kalau kita hapus path dari config oke kita hapus ini kemudian ini kita hapus ini kita lihat perbedaannya harusnya akan berniat dan mari kita ulang lagi oke sekarang sudah berminai trick berarti pekerjaan kita sudah selesai sudah kenal untuk konfigurasi isi ini tegarnya untuk pekerjaan mendatang tidak ada salahnya kalau kita kembalikan lagi path yang tadi oke kemudian setelah saya save semua disave semua kita lihat outputnya lagi kita run lagi oke sudah betul pekerjaan kita terima terima